Intro Manajemen RMFC memberikan tanggapan terkait kandang singa atau kantor RMFC yang dirusak masa usai bentukkan terjadi saat demo pada minggu 29 Januari 2023 Ratusan masa yang mengatasanamakan are malang bersatu kembali mendatangi kantor RMFC aksi berakhir ricuh Dalam rilisnya pada minggu sore, manajemen RMFC menyesalkan perusahaan yang terjadi di kantor RMFC Manajemen RMFC mengatakan kantor tersebut tidak hanya sebagai tempat untuk menjalankan operasional tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan koordinasi dengan banyak pihak Manajemen selalu terbuka untuk berdialog Kantor selalu membuka diri Bahkan kami juga menerima kelukesah aremaninya Bahkan beberapa waktu lalu RMFC juga membuka krisis center Kami terbuka untuk berdialog Bukan dengan cara merusakkan rumah kami Ucap komisaris PT. Arema aremania bersatu berprestasi Tatang Dwi Arifayanto Liga 1 kembali terlihat barbar Setelah RMFC diserang, kini Persisolo juga dihujani batu oleh oknum supporter saat melewat ke markas lawan Persisolo mendapat sambutan kurang ramah saat melawan Persita Tangerang Busnya dilempari batu, mirip kejadian yang menimpa RMFC beberapa waktu lalu Peristiwa itu terjadi saat Persis menyambangi Persita Indomilk Arena Tangerang Sabtu 28 Januari 2023 Dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 Usai laga yang berakhir tanpa pemenang itu Persis mendapat serangan Di perjalanan saat melintas kawasan Kelapa 2 Bus Persisolo diserang sekelopok orang Yang diduga fans Persita Bus yang membawa rombongan sekuat Persis dilempari batu Hal itu membuat Persita langsung meminta maaf kepada Persisolo Seraya mengecam kekerasan yang terjadi Bagaimana menurut teman-teman?